Baik, terima kasih Rekar Kalimedia. Yang pertama saya mau sampaikan dulu bahwa dalam penanganan perkara terkait importasi gula ini 2015-2016 sekali lagi saya nyatakan bahwa disini tidak ada politisasi hukum. Tetapi murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya dua alat bukti. Itu supaya clear ya. Karena ada pertanyaan lalu Rekar Kalimedia kenapa harus sekarang? Nah memang saya sampaikan bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Jadi persis satu tahun ya. Nah tetapi bahwa setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu. Tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik. Nah oleh karenanya kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu satu tahun ini bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis, dan terus disandingkan, dan diintegrasikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin tentu beliau dipanggil yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos, berperkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian, penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, ya baik TTL maupun CS. Saya kira itu. Pak, tapi di saat sebagai saksi itu, Pak, dia ada bantahan nggak dari Pak Tom Lembongnya, Pak? Ada bantahan sempat ada baktan sebelum sejari tersangka, Pak? Ya, saya kira namanya berita cara pemeriksaan itu sifatnya tanya-jawab. Nah, tapi bahwa penyidik kan juga memiliki bukti-bukti lain. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa bukti-bukti itu kan kalau kita mengacu ke pasal 184 KUHAP, setidaknya ada lima alat bukti di situ. Jadi, tidak hanya tergantung kepada keterangan tersangka. Pak, update-update, Pak, bagaimana Pak untuk pemeriksaan saksi, apakah akan ada penambahan saksi lagi atau akan ada tersangka baru lagi, Pak? Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi, tentu ini menjadi kebutuhan penyidikan. Jadi, penyidik akan terus melihat apakah memang masih diperlukan apakah penambahan saksi atau penambahan keterangan. Nah, tentu kalau memang masih harus dibutuhkan pendalaman terkait dengan keterangan-keterangan dari pihak terkait, itu akan dilakukan. Nah, apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini, itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari dua alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada. Nah, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak Inger, Pak, pengalaman itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya, apakah sudah ada, Pak, untuk ke Pak Tom Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan, bahwa ini kan akan terus dihitung. Dihitung untuk pastinya seperti apa. Dan mengenai aliran dana, itu akan didalami juga. Apakah, karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya, bersama dengan apa namanya, apa, dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu, nah, apakah ada misalnya di situ unsur apa, unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Nah, hingga saat ini belum. Jadi, bukti-bukti yang sudah diperoleh, itu akan didalami, itu akan diintensifkan, dan misalnya, kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan, PNJD akan melakukan. Jadi, untuk view atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini, ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya, dari delapan perusahaan itu, ya kan, kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Pak, dikatakan ada mengalami, past itu, bule itu kan mengalami kekurangan, Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksinya atau bagaimana, Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, kita lihat, penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu, penyidik mempertahankannya, kan, gak sih, Pak, ke tembong, dengan aliran dana ke sampahnya atau kampanye? Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Saya kira terkait dengan substansi, ya. Nanti kita lihat, lah, bagaimana perkembangannya. Pak, bunyi sakit, terkait Renau Tandur, gak, Pak? Sedikit saja. Apanya dia? Ini kan baru ada pada selasa sore, itu ke jagung beli darumahnya Zaro Frichak. Nah, hasilnya seperti apa sih, Pak? Dari gelidahan. Nah, kemarin itu, penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang meripastikan. Ya, dan kemarin kita tanya, ya, tidak ada lagi yang tertinggal, tapi teruskan berkembang. Nanti kita lihat, ya. Pasal aliran dana yang di kasus support ulangit, apakah ke jagung bakal, pasti bakal menurusuri aliran dana? Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti. Kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini. Iya kan? Nah, itu. Nanti kita lihatlah. Tapi sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan, gimana? Cuka yang delapan perusahaan ini. Nah, itu juga bagian dari apa, substansi penyidikan. Oke ya. Belum ada informasi soal itu. Tapi pasti bahwa yang bersangkutan sudah ketiga kali ini, ya. Mari periksa kemarin. Oke, thank you ya. Makasih ya. Terima kasih.